Intro Selamat malam teman-teman yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Malam hari ini kita senang dan boleh berjumpa dan bersyukur pada Tuhan Karena kasih karunianya menolong kita semua Dan di malam hari ini tema yang menarik buat kita akan bersama-sama dan akan kita renungkan Dan juga dalam sesi ini waktunya cukup panjang, satu setengah jam Nanti diawali oleh pembicara kita, Pak Wahyu Pramudia yang akan menyampaikan materi tentang Ketika agama memisahkan cinta selama kurang lebih 30 menit Dan kita masih punya sesi tanya-jawab selama 50 menit Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan nanti tema Silahkan mengirimkannya di chat, di kolom komentar, di kolom chat Tapi juga nanti kalau ada kesempatan saya akan membuka bagi teman-teman yang rindu untuk Bertanya secara langsung kepada pembicara kita malam hari ini Nah beliau adalah, Pak Wahyu adalah seorang hamba Tuhan Beliau secara khusus juga seorang penulis buku dan founder dari ributrukun.id.net Dan juga di website Kotbah Kristen dan aplikasi Renungan Amsal hari ini Nah untuk lebih jelasnya, kalau nanti teman-teman mau berkenalan secara langsung Nanti Pak WP juga akan memperkenalkan dirinya lebih lanjut lagi Nanti ketika akan berlangsung materi sesi hari Dan teman-teman sebelum kita akan bersama-sama memulai webinar di sore hari menjelang malam ini Izinkan kita bersama-sama untuk mohon rahmat dan pimpinan Tuhan Dan Saudara Tony Buas akan menolong kita dalam doa pembukaan Dan setelah itu saya silakan Pak WP akan menyampaikan tema di malam hari ini Nah teman-teman silakan menyaksikan, silakan merenungkan, silakan mendengar Ketika agama memisahkan cita karena mungkin ini jadi pergubulan teman-teman Atau ada rekan-rekan atau keluarga lainnya Silakan Pak Boastoni untuk menolong kita memimpin dalam doa Dan setelah itu secara langsung Pak WP akan memimpin kita dalam sesi materi Shalom semuanya, senang sekali bisa berjumpa kembali Dan malam hari ini kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Wayu Pramudia Yang biasanya dipanggil Pendeta WP Dan kalau biasa rekan-rekan selama ini menyaksikan di jam 7 malam Di live, di Youtube dari Para Digital, di Instagram maupun juga di Facebook Dan kita bersyukur malam hari ini Satu sama lain bisa bertemu secara langsung, bertatap muka secara langsung Dengan hambanya maupun juga setiap kita Baik sebelum kita mulai kita akan awali terlebih dulu dengan doa Kami sungguh bersyukur ya Bapak Buat kebaikanmu di dalam kehidupan kami terlebih khusus Dimana malam hari ini kami bersyukur Kami boleh berjumpa bersama-sama melalui aplikasi yang ada Namun kami juga tentunya bersyukur dimana melalui hambamu Pendeta Wayu Pramudia yang akan menolong setiap kami untuk memahami topik malam hari ini Tuhan terus berikan hikmat dan setiap kami bisa mengerti dengan baik Dan setiap kami yang mendengar bisa lebih lagi memahami Dan Tuhan terus menolong setiap kami untuk menjalani hari-hari ke depan Melalui topik yang ada yang dibahas malam hari ini Bapak Surgawi kami juga berdoa untuk setiap media peralatan yang kami gunakan Kiranya semua bisa berfungsi dengan baik Terima kasih kami berdoa menyerahkan waktu kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Baik kita langsung bersama dengan hambanya Pendeta Wayu Pramudia Kami persilahkan Iya Dara-dara selamat malam Senang bisa ketemu dengan Anda di dalam Zoom bersama dengan para digital ministry ini Nama saya Wahyu Pramudia Tetapi orang lebih sering memanggil saya dengan sebutan WP atau Pendeta WP Dan sedara-sedara kalau Anda ikuti account Instagram saya Yang at Wahyu Pramudia Nama lengkap saya Atau relasi setiap hari Itu yang follow saya adalah orang-orang yang berasal dari berbagai macam keyakinan yang berbeda Mungkin ada 10 ribu lebih yang sudah menjadi followernya Dan salah satu hal yang mereka sering kali tanyakan adalah terkait dengan ketika mereka jatuh cinta Ketika mereka menjalin relasi dengan yang berbeda agama Bagaimana sebaiknya Nah account itu At Wahyu Pramudia Anda bisa follow untuk mendapatkan banyak resources terkait dengan relasi dalam konteks pendengar yang umum Sedangkan account ministry saya ada di At PDC WP Begitu Nah saya akan mencoba melakukan dan memaparkan kepada sedara beberapa pengalaman yang saya dapatkan ketika melakukan counseling Ketika saya melakukan percakapan dengan rekan-rekan yang menjalani relasi berbeda keyakinan Baik pada tingkat awal, tengah maupun pada tingkat akhir menjelang pernikahan Bahkan sebagian di antara mereka ada yang kemudian menikah gitu sedara-sedara Dengan segala problematikanya Nah saya akan sharekan screen dulu untuk membuat percakapan kita menjadi lebih mudah untuk diikuti Berikan kepada saya waktu sekitar 30 menit Semoga bisa dan saya yakin bisa Supaya percakapan kita sedara-sedara bisa lebih terstruktur Sedara-sedara ketika kita berbicara tentang agama yang memitahkan cinta Maka kita mengerti bahwa di Indonesia ini sedara-sedara sebelum sedara melakukan pernikahan secara negara Atau di catatan tipil Maka biasanya diatur oleh perundang-undangan bahwa sedara harus melakukan ibadah Sesuai ibadah peneguhan pernikahan atau apapun nama yang sejenisnya Berdasarkan agama dulu Nah kalau agamanya beda biasanya seringkali ada masalah yang tidak mudah Untuk terkait dengan pendaftaran pernikahan secara catatan tipil Agama yang dianggap berbeda sedara-sedara Bahkan ada di dalam periode tertentu Dimana Kristen dan Katolik itu dianggap berbeda Sehingga dicatatkan tipilnya itu susah Kalau dari pengalaman saya sekarang itu masih bisa dilakukan Di gereja baik dalam pernikahan yang dilakukan sendiri Di gereja Kristen atau pernikahan okumenis bersama dengan gereja Katolik Lalu dicatatkan di catatan tipil itu masih lebih mudah Dibandingkan dengan menikah dengan keyakinan yang berbeda Jadi kita perlu ingat dulu sedara-sedara Kita ini ada di dalam konteks relasi masa pacaran Yang kita berharap menuju ke arah pernikahan Dan kita tinggal di Indonesia Di dalam konteks Indonesia Ibadah atau pernikahan secara agama Satu agama Itu menjadi syarat untuk mencatatkan pernikahan secara sipil Walaupun ada saya tahu upaya-upaya dari pihak-pihak tertentu Supaya yang berbeda ini juga bisa mencatatkan secara sipil Tetapi saya tahu upaya itu bukan hal yang mudah Tidak semudah kalau yang satu agama atau keyakinan Nah situasi ini menjadi pijakan kita untuk berbicara tentang Ketika agama itu memisahkan kita Sedara-sedara masa pacaran harus kita pahami dalam percakapan ini Sebagai masa saling mengenal antara pria dan wanita Saling menjajahi kecocokan antara pria dan wanita Dalam rangka perjalanan menuju pernikahan Jadi dalam percakapan ini Saya tidak sedang berbicara pacaran Kata orang cinta monyet Salah besar gorila barangkali Yang hanya sekedar pacaran having fun Menyenangkan, menunjukkan ke orang lain Saya punya pacar, pacar saya ganteng Loh pacar saya cantik, loh pacar saya pinter Loh pacar saya pis Tapi kami sekedar pacaran saja Kami tidak berbicara tentang pernikahan Nah itu bukan definisi yang saya maksudkan dengan pacaran Dalam percakapan yang kita lakukan pada hari ini Pacaran dalam percakapan kita hari ini adalah proses serius Sedara-sedara Saling mengenal, saling menjajahi kecocokan Tujuannya adalah pernikahan Belum tentu tujuan itu tercapai Belum tentu tujuan itu terjadi Tetapi arah relasinya sudah ke sana Sekali lagi bukan pacaran yang sekedar having fun Bukan sekedar pacaran yang hanya ingin menunjukkan kepada orang lain Saya punya Tetapi pacaran di dalam arti pikiran dan perasaan itu Memang sudah ditujukan untuk ke arah pernikahan Sedara-sedara bagaimana Alkitab mengajar kita tentang pernikahan Kristen Nah ada yang unik sedara-sedara dari ketaksian Alkitab Bagaimana dicatat di dalam kitab Kejadian Pasal Pertama Kejadian Pasal Pertama Ayat 26 itu berbicara Tentang rencana Allah untuk menciptakan manusia Menurut gambar dan rupa Allah Dibekali kemampuan seperti Allah pada takaran yang berbeda Supaya mereka bisa mengeksekusi menjadi kepanjangan tangan Allah akan dunia Jadi manusia diciptakan untuk menggenapi tujuan Allah ini Menjadi kepanjangan tangan Allah di dalam mengelola dunia Maka Allah kemudian menciptakan manusia Dan sangat jelas sesuai dengan gambarnya Berarti ada kemampuan-kemampuan tertentu dalam diri Allah Yang diletakkan dalam diri manusia Dalam batasan tertentu Ini laki-laki dan perempuan Dan kemudian laki-laki dan perempuan ini diberkati Dalam ikatan bernama pernikahan dan keluarga Dengan satu perintah beranak cucu dan bertambah banyak Penuhilah bumi dan taklukanlah itu Jadi dari kacamata firman Allah Sedara-sedara Pernikahan itu tujuannya melampaui Soal kebahagiaan yang ingin diraih Pernikahan Kristen itu diransang Allah Untuk menjadi kepanjangan tangan Allah Di dalam mengelola dunia ini Maka tujuan pernikahan Kristen melampaui Soal kebahagiaan Ada soal menggenapi rencana Allah Di dalam ikatan pernikahan mereka Kenapa? Karena kesaksian Alkitab mengatakan kepada kita Bahwa berkat itu Tuhan turunkan Atas keluarga Supaya keluarga ini bisa mengeksekusi perintah Allah Barangkali kita bertanya ke sini Pak bahagia aja belum pasti Apalagi mengeksekusi kehendak Allah Nah tujuan pernikahan Kristen Sedara-sedara sekali lagi Melampaui kebahagiaan Yaitu menjadi kepanjangan tangan Allah Dalam melaksanakan kehendaknya di bumi Itu yang paling penting Itu seperti kancing pertama Yang kita masukkan pada lubang yang pertama Kebahagiaan itu menyusul kemudian Mengapa? Sedara-sedara Karena ada banyak pernikahan Kristiani Bahkan yang bahagia Tetapi tidak mengerjakan apa yang Allah kehendaki Sebuah pernikahan yang hanya terpusat pada diri manusia Dengan segala keinginan, hawa nafsu Dengan segala cita-cita dan rencana Tetapi berhenti di situ Gagal untuk melihat gambar besar Allah di dalam pernikahan Jadi kita harus memahami dulu basic ini Tujuan Allah lewat pernikahan kita Melampaui kebahagiaan Pernikahan mesti menggenapi kehendak Allah Itu yang pertama dan terutama Lewat pernikahan Kehendak Allah digenapi di dalam hidup keluarga kita Kita menjadi kepanjangan tangan Allah dalam berkarya di dunia ini Dan yang kedua, saudara-saudara Karena pernikahan ini melibatkan laki-laki dan perempuan Yang sama-sama jatuh di dalam dosa Yang sama-sama diberberharui di dalam Kristus Tetapi masih punya perilaku yang lama Maka pola relasinya itu diatur demikian Kali ini saya khusus berbicara tentang relasi suami dan istri Perhatikan bagaimana Alkitab menyaksikan Mempertaksikan bagaimana pola relasi Yang ada di dalam relasi suami-istri Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan Karena suami adalah kepala istri Sama seperti Kristus adalah kepala jemaah Istri diminta untuk tunduk kepada suami Seperti kepada Tuhan Jadi ada referensif seperti kepada Tuhan Karena suami adalah kepala istri Sama seperti Kristus adalah kepala jemaah Ada pola relasi yang berdasarkan pada siapa Tuhan Siapa Kristus dalam relasi yang ada dengan manusia Demikian pula suami diminta untuk mengasihi istri Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaahnya dan telah menyerahkan diri bagi jemaahnya Anda bisa melihat bahwa di dalam rancangan pernikahan Kristiani Kita tidak diminta untuk mengasihi sesuai dengan kemampuan kita Sesuai dengan selera kita Sesuai dengan kecakapan kita Tidak Kita diminta untuk mengasihi dengan standar Seperti Kristus Ada referensi yang sama Yaitu Kristus Istri tunduk kepada suami Sama seperti kepada Tuhan Sama seperti kepada Kristus Suami mengasihi istri Dengan kasih yang seperti apa Seperti Kristus mengasihi jemaahnya Dan menyerahkan diri bagi jemaahnya Mengapa pola relasi dengan referensi Kristus ini perlu ditegaskan? Karena pernikahan ditujukan untuk menggenapi kehendak Allah Manusia, laki-laki, dan perempuan menjadi kepanjangan tangan Allah Dalam mengerjakan sesuatu bagi dunia ini Dan agar itu tercapai Maka Kristus dan karyanya menjadi referensi Kristus dan karyanya menjadi dasar Nah, sebenarnya kalau kita memahami dua hal ini saja Maka kita tahu Bahwa pernikahan yang berbeda keyakinan Mempunyai ketidakmampuan untuk mengeksekusi dua hal ini Dia tidak akan bisa sesuai dengan rancangan Allah Dia tidak akan bisa mengenakan pola relasi Di mana Kristus menjadi referensi ketika hanya salah satu yang percaya Dan yang lain tidak percaya kepada Kristus Ingat sekali lagi, pernikahan diciptakan untuk menggenapi kehendak Allah Dan bukan sekedar berfokus kepada kebahagiaan manusia Dan agar kehendak Allah itu tergenapi Ada pola relasi yang harus diatur Dan Kristus menjadi referensinya Dan saudara-saudara oleh karena itu Menikah adalah hal yang serius Dan periksa kecocokan di dalam enam wilayah ini Yang pertama adalah wilayah rasional Nyambung enggak kalau ngomong Ada orang-orang tertentu yang kita bisa menikmati percakapan dengannya Berbicara berjam-jam Laksana baru beberapa menit Seperti dua orang yang jago bermain tingpong Tama jagonya Enak Nyambung Pilihlah orang yang seperti itu Tetapi kecocokan juga menyangkut soal perasaan Bukan soal kepala saja Tetapi soal rasa Aman, nyaman, tenang, diterima, dilindungi Dan saya menyebutnya ini sebagai wilayah emosi kita Kita damai dan tenang bersamanya Bukan kita merasa damai dan tenang setelah dia pergi dari kita Pernikahan juga menyangkut aspek sosial Apakah calon Anda memperluas pergaulan Anda Apakah calon Anda melarang Anda bergaul dengan orang lain dan bahkan meminta Anda meninggalkan persahabatan yang lama Salah satu tanda kecocokan yang sangat jelas adalah Teman pacar Anda akan menjadi teman Anda Anda akan menjadi teman dari teman-temannya pacar Anda Kecocokan itu memperluas pergaulan kita Yang keempat adalah soal penampilan Ini berbicara bukan sekedar soal cantik dan ganteng Yang perempuan juga saya sering mengatakan Tentang bintang film Korea Tapi yang paling penting kamu bangga Tentang bintang ini Ketika jalan bersamanya Aspek yang lain adalah finansial Seberapa jauh perbedaan yang ada dan bersediakan kita menjembatani soal perbedaan kemampuan finansial ini Nah yang terakhir ini adalah yang penting Saudara-saudara yaitu soal aspek spiritual Apakah di dalam kerohanian Anda bersama bertumbuh? Yang seagama saja ada problem di sini Seringkali satu agama tetapi komitmen keagamaannya tidak sama kuat Satu rajin ke gereja, satu malas ke gereja Satu bertumbuh di dalam anugerah Tuhan Yang lain menolak untuk bertumbuh dan terus lari memuaskan hal nafsu Yang satu keyakinan saja bisa punya problem Apalagi yang berbeda keyakinan Jadi saudara-saudara ketika kita mencari pasangan hidup Maka kita tahu gambar besar pernikahan Ada untuk melakukan kehendak Allah Diatur dengan hukum-hukum dimana Kristus menjadi referensiknya Plus saya memeriksa siapa yang cocok dengan saya Dari enam kotak yang ada secara khusus kotak yang keenam Nah saudara-saudara dari pengalaman menangani kasus-kasus Conteling klien-klien saya yang berlilasi berbeda keyakinan Maka saudara-saudara ada lima pergumulan yang seringkali muncul Yang dihadapi oleh mereka yang berbeda keyakinan ketika menjalani masa pacaran Problem yang pertama saudara-saudara Ketika relasi berjalan sekian lama Pertanyaan yang muncul adalah Siapa yang harus berubah keyakinan Seringkali yang laki-laki merasa Aku kan laki-laki Jadi yang harus berubah keyakinan yang perempuan Tetapi ada saat yang perempuan berkata Kamu kan mau sama aku Kalau kamu mau sama aku Kamu harus ikut aku Dan bayangkan saudara-saudara Hal ini menjadi sebuah percakapan yang terus berulang Makin lama makin berat menentukan siapa yang harus berubah keyakinan Itu pergumulan yang pertama saudara-saudara Ketika orang menjalani pacaran dan itu berbeda keyakinan Siapa yang harus berubah keyakinan Problem yang kedua saudara-saudara Pergumulan yang kedua adalah Pasangan akan terus bergumul dengan pertanyaan Apakah kedua belah pihak keluarga akan menerima Jika ada yang berubah keyakinan Jadi yang pertama tadi pertanyaannya Siapa yang harus berubah keyakinan Yang laki-laki atau yang perempuan Oke sekarang yang perempuan setuju Aku saja yang berubah keyakinan Nah ketika yang perempuan berubah keyakinan Keluarga yang laki-laki pasti mau menerima Wah dia mau ngikutin keyakinan kita Tapi bagaimana dengan keluarga yang perempuan itu Bagaimana dengan ayah ibunya Bagaimana dengan kakak adiknya Bagaimana dengan keluarga besarnya Bisa jadi Yang pacaran bersedia pindah keyakinan Pihak keluarga yang menerima bersedia Tetapi pihak keluarga asal menolak Kalau kamu sampai pindah keyakinan Maka kamu bukan bagian dari keluarga kami lagi Jadi waktu belum ada yang mau pindah keyakinan Kita bergumul serius dengan itu Ketika sudah ada yang berpindah keyakinan Mau berpindah keyakinan Relak berpindah keyakinan Pun pertanyaannya masih salah Apakah keluarga besarnya mau menerima Demi pernikahan, demi relasi Anaknya yang berubah keyakinan Atau malah akan menjadi konflik antar keluarga Karena masing-masing ini mempertahankan Anaknya di dalam keyakinan mereka Masing-masing Problem yang lain Saudara-saudara Yang sering kali terjadi Dan ini mengganggu proses pacaran yang tehat Adalah Tak jarang terjadi Dalam masa pacaran Bergeser fokus Dari saling mengenal Menjajahi kecocokan pada enam wilayah tadi Menjajahi saling memenangkan Anda yang cerita ke saya Isinya pak Debat agama Tiap kali ketemu Tiap pacaran Isinya ngirim link Pembicara ini Bicara itu Yang itu membalas dengan tautan ini Ini pacaran atau debat agama sih? Saudara-saudara Yang saya khawatirkan Apa saudara-saudara? Bukan perdebatan agamanya itu sendiri Perdebatan agamanya itu sendiri Bisa menjadi menu pokok Sedangkan proses saling mengenal Menjajahi kecocokan di enam wilayah Tapi gak terjalan maktimal Kan harus mengecek kecocokan rasional Harus mengecek kecocokan emosional Harus mengecek kecocokan secara sosial Secara finansial Secara penampilan Oke, enggak Nah sekarang bagaimana itu berlangsung Kalau tiap kali ketemu Pada titik tertentu Isinya debat kebenaran agama Dan pertanyaan siapa yang harus mengalah Dan kalau mengalah keluarganya Mau terima, enggak Jadi tujuan masa pacaran telah bergeser Bukan menemukan kecocokan Menjadi debat agama Dan ini tidak kondusif Untuk sebuah relasi Yang kuat dan sehat Pergumulan yang keempat Saudara-saudara Yang terjadi adalah Jika masing-masing tetap pada keyakinannya Enggak ada yang mau mengalah Enggak ada yang merasa dikalahkan Maka pertanyaannya adalah Secara administratif Bagaimana mengurus keabsahan pernikahan Kan keabsahan pernikahan itu Menuntut sebuah ibadah Dengan agama yang sama Baru kemudian bisa dicatatkan sipil Ada juga yang bisa melakukannya Dengan cara tertentu Sehingga akhirnya bisa Tidak harus pindah keyakinan Tapi nanti waktu undastari catatan sipil Ada problematikanya Saya tidak mengatakan tidak mungkin Tetapi jalannya menjadi sangat berliku Oke lah Itu soal administratif Mungkin bisa dibereskan dengan Banyak cara Dengan banyak jalan Yang saya juga kadang-kadang tidak mengerti Sepenuhnya bagaimana caranya Tetapi bagaimana pula dengan Anak-anak yang telah dilahirkan Dalam pernikahan Ikut siapa? Ikut ayahnya? Ikut ibunya? Dibebaskan suatu kali nanti Memilih atau bagaimana? Dan percakapan-percakapan ini Bisa sangat terus Dan di dalam konteks Indonesia Percakapan-percakapan ini Bisa berlangsung dengan sangat panjang Sehingga yang saya khawatirkan Proses pengenalan individu ini Tidak bisa berlangsung dengan optimal Kalaupun akhirnya nanti menikah Entah bagaimana caranya Kalaupun nanti akhirnya menjadi satu Ada PR memeriksa ruang kecocokan Yang tidak bisa berlangsung secara optimal Apalagi sebagai orang Kristiani Sebagai anak Tuhan Bagaimana kita mengeksekusi gambaran ideal Tentang pernikahan Bahwa pernikahan itu mengeksekusi Kehendap Allah Diatur poralerasinya dengan Kristus Dengan refleksus sebagai referensi Ketika salah satu Di antara yang menikah Tidak percaya kepada Kristus Tidak percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Perbedaan itu menjadi Setemikian serius Dan bahkan saudara-saudara Dari pengalaman klien konflik saya Ketika salah satu bersedia pindah keyakinannya Meminta restu orang tua Direstui atau tidak Selalu masih terbesit pertanyaan Kayak gini Saudara-saudara Apakah ia sungguh-sungguh berubah Karena mengenal keyakinan yang baru Bahwa keyakinan yang baru ini yang benar Yang lama itu salah Atau dia hanya pura-pura berubah Demi saya dan relasi ini Dan suatu kali dia bisa kembali ke keyakinan yang lama Lihat kompleksitasnya saudara-saudara Mulai dari siapa yang harus mengalah Ketika tidak ada yang mengalah terus bagaimana Ketika yang mengalah pun ada Kita bertanya-tanya Sungguhkah dia berubah Atau dia hanya berpura-pura berubah Dan suatu kali dia akan kembali ke keyakinan yang lama Bayangkan saudara-saudara Ada dan hidup di dalam relasi yang seperti ini Penuh kecuridaan Penuh pertanyaan Yang bahkan sulit untuk dijawab dan dipastikan Saudara-saudara itu lima pergumulan Yang dihadapi oleh mereka yang menjalin relasi berbeda keyakinan Dan ingat saudara-saudara Saya ingin memberikan gambaran ini Supaya lebih mudah dimengerti Keyakinan spiritual itu membentuk pola pikir seseorang Bukan di dalam menjalani hidup ini Saya ibaratkan seperti nada dasar yang diambil seseorang sebelum mulai bernyanyi Kalau dia bernyanyi dalam iringan musik Mesti ada kesempatan Nada dasarnya apa? C, F, G, atau yang lainnya? Apalagi kalau bernyanyi duet, trio, kuartet, paduan suara Tidak mungkin satu ambil nada dasar C Yang satu ambil nada dasar F Yang satu ambil nada dasar G Tidak bisa Mereka harus bertitik tolak pada nada dasar yang sama Menikah dengan berbeda keyakinan Seperti berduet menyanyi dengan nada dasar yang berbeda Ada banyak kesulitan Ada banyak problem yang muncul di dalamnya Dan kalau harus mengubah nada dasar Berarti harus menyesuaikan diri Dengan dalam tanda kutip bernyanyi dari awal Membiasakan diri dengan nada dasar yang baru itu Melatih diri kita dengan nada dasar yang baru itu Dan itu tidak mudah dan tidak gampang Makanya sederhana perubahan keyakinan adalah hal yang relatif Paling sulit berubah di dalam diri seseorang Karena keyakinan spiritual itu ada di benar pikiran dan hatinya Membentuk pandangan dunianya Menentukan apa yang baik untuk dia katakan Baik untuk dia lakukan Memilih relasi bagaimana menggunakan harta dan yang lainnya Semua bertitik tolak dari keyakinan spiritual itu Itu diganti Maka semua harus berubah Dan betapa tidak mudahnya perubahan itu Dan ini simpulan saya saudara-saudara sebelum kita memasuki tanya jawab Jatuh cinta dan mencintai adalah hak seseorang Adalah hak segala bangsa Tidak perlu minta izin untuk itu Namun pertanyaannya adalah Apakah rasa cinta ini mempunyai masa depan Seturut dengan kehendak Tuhan atau tidak Dan itu harusnya pertanyaan kita sebagai anak-anak Tuhan Pertanyaan kita sebagai orang yang telah ditepus dan disucikan oleh Kristus dan darahnya Aku boleh jatuh cinta dengan siapapun Tetapi apakah cinta ini punya masa depan Seturut dengan kehendak Tuhan Jika itu terjadi benturan Maka kita seharusnya tahu Apa yang kita pilih bukan Nah saya akan berhenti disini dulu Moderator akan memimpin kita dalam tanya jawab